nah teman-teman hari ini kita mau kasih tip goreng ikan ya jadi ikannya itu tetap mulus gak lengket di kuali terus gak meletup-letup nah biasanya itu kalau cewek-cewek paling trauma kalau goreng ikan takut meletup harus pakai helm dan pengaman lainnya ya teman-teman nah hari ini gak usah takut lagi karena ikan yang kita goreng itu gak bakal meletup lagi mau goreng ikan apapun itu ya nah caranya seperti ini kita pertama-tama seperti biasa lumurin dulu ikannya dengan garam dan dikasih jeruk nipis atau jeruk sayur ya supaya ikannya tidak amis nah caranya sangat simple teman-teman nah caranya kita taburin setengah sendok makan ya kurang lebih sedikit aja pokoknya teman-teman kita taburin ke dalam minyak panas seperti ini kemudian kita goreng ikannya nah ini teman-teman untuk tepung terigu ya kita pakai tadi tepung terigu jangan teman-teman pakai tepung tapioca nanti malah sebaliknya lengket nah ini tinggal kita goreng ikannya seperti ini teman-teman ini gak bakal lengket teman-teman bisa lihat itu minyaknya gak terbang-terbang ya jadi gak meletup sama sekali nah ini teman-teman bisa lihat ya nah dia memang gak lengket terus ikannya itu mulus gak rusak sedikit pun ya teman-teman nah ini paling lengket sama ikannya yang udah rapat kayak gitu ya kita gorengnya tadi karena kebanyakan kayak gitu loh maksudnya nah ini teman-teman gak lengket sama sekali nah untuk penaburan tepungnya teman-teman itu hanya digunakan sekali aja ya waktu kita goreng ikan kecuali teman-teman goreng ikannya banyak sampai 3-4 kali kayak gitu goreng boleh teman-teman tabur sedikit aja nah kalau aku hanya goreng 2 kali jadi kalau 2 kali kayak gini gak usah ditaburin lagi tepungnya udah cukup sekali aja tadi kemudian nah jadi untuk goreng kedua kalinya teman-teman gak usah dikasih tepung lagi ya teman-teman kita tinggal goreng aja kayak gini nah ini tetep gak meletup karena walaupun hanya sekali kita taburin tepung tadi ya teman-teman nah jadi ikannya tetep gak lengket di kuali teman-teman bisa lihat nih saat aku balikan sama sekali tidak ada lengket di kuali jadi gampang banget kita balikinnya nah jadi buat teman-teman yang takut kalau goreng ikan tuh agak trauma kayak gitu ya takut meletup ke mata atau ke muka apalagi kita goreng ikan bandeng kalau ikan bandeng itu memang parah teman-teman itu meletup kemana-mana harus ditutupin ya nah itu tipnya teman-teman bisa taburin tepung kayak yang aku praktekin tadi jadi sedikit aja ke dalam minyak panas nah jadi teman-teman jangan takut lagi goreng ikan dan ini gak akan meletup dan ikannya tetep mulus oke teman-teman sekarang aku mau buat balado ini bumbunya seperti biasa ada bawang merah, bawang putih kemudian cabai dan tomat ini aku blendernya tadi agak kasar dikit nah seperti ini ini nanti kita akan tambahkan penyedap, garam, gula ya bila suka seperti biasa karena kalau ikan ini lebih enak di sambal merah kayak gini teman-teman nah ini udah aku kasih garam ya nah ini kita matangin dulu sambal baladonya nah aku maunya lebih kasar tadi teman-teman tapi karena bawangnya tidak enggak apa namanya, enggak halus jadi aku blender balik agak halusan sedikit ya nah ini tinggal kita balado teman-teman terima kasih ya udah menonton hari ini semoga apa yang kita bagikan bermanfaat untuk teman-teman semua dan seperti biasa jangan lupa untuk bantuin kita subscribe dan jangan lupa untuk hidupin loncengnya supaya teman-teman update video terbaru dari kita dan enggak ada ruginya loh teman-teman siapa tahu apa yang kita bagikan bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih assalamualaikum assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati